Polresta Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Timur berhasil mengungkap kedok penyalahgunaan solar subsidi di Balikpapan. Dari pengungkapan tersebut, setidaknya tiga warga Balikpapan terseret jadi tersangka atas penyaluran solar subsidi di luar ketentuan. Ketiganya adalah TH 68 tahun, KM 42 tahun, dan SL 40 tahun, yang seluruhnya merupakan warga Balikpapan dengan peran masing-masing. Tersangka pertama, merupakan pembeli solar subsidi, tersangka kedua berperan sebagai penjual solar subsidi, dan tersangka ketiga, pemilik kendaraan yang digunakan mengangkut. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Vincentius Terdihatmi Arso menerangkan alurnya, di mana pelaku melakukan pembelian solar subsidi melalui stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan SPBBN, secara legal. Pembelian secara legal, kata dia, dengan menggunakan surat rekomendasi. Rekomendasinya asli, namun disalahgunakan yang bersangkutan, seharusnya untuk nelayan, namun diperdagangkan di Eceran, Ujar Terdi, Kamis 21 April 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!